Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawanua Kita membahas mengenai kasus covid yang naik lagi apa yang salah Tadi dikatakan oleh dokter Maria penting untuk tidak terlambat menerima perawatan begitu ya dokter Itu sebenarnya jangka waktunya dikatakan tidak terlambat itu berapa lama atau berapa hari berapa jam Iya jadi begini jadi memang kita menghadapi masalah yang berbeda lagi Kalau dulu orang batuk hilang sedikit sudah tercovid-covid masuk ke rumah sakit ya Kalau sekarang mereka sudah pintar aduh jangan-jangan covid mereka tes rapid antigen sendiri Kemudian kalau positif pun mereka tidak PCR jadi tidak terlapor Terus mereka diem aja di rumah diem-diem di rumah aja sampai nunggu 14 hari atau dia swipe lagi negatif gitu Jadi merasa vitamin yang banyak begitu ya pikirnya aman-aman saja dengan meningkatkan sistem imun ya Ketika timbul sesak nafas ketika timbul gejala-gejala berat baru cepat-cepat dibawa ke rumah sakit Makanya saya menghubungi teman-teman di unit gawat dan urat itu rata-rata banyak yang telah Karena kan kita memang sangat lemah ya untuk data-data komorbid itu untuk pasien diabetes aja Jadi kita diperkirakan hanya 30% yang terdeteksi ya Banyak pasien diabetes lainnya berkeliaran dia tidak tahu kalau dia diabetes Jadi kalau misalnya kita mau melakukan itu pastikan kalau kita benar-benar sehat Jadi kalau misalnya kita sehat, kalau kita tinggalannya baik kita bisa isolasi mandiri di rumah Tapi kalau kita punya masalah kita harus segera dalam pengawasan ketat dokter Karena perubahan COVID itu memang tidak bisa dibilang berapa jam atau berapa COVID itu bahkan ikan tibu wajah ya Itu bisa berubah dengan cepat perburukan Jadi masyarakat tidak ada alasan lagi harus belajar, harus memahami apa yang dia hadapi Ini adalah perang biologis Siapa yang bertempur itu bukan dokter Dokter itu sebagai palang merah saja kalau ada yang kena tembak Tapi yang bertempur adalah setiap individu di seluruh rakyat ya Kita semualah yang bertempur melawan perang biologis Jadi kita menyambilkan pertahanan Dalam rangka itu saya kira yang penting ini adalah vaksinasi yang sekarang berlangsung ya Paling tidak ini bisa membantu, menolong, meningkatkan imunitas tubuh ya Mungkin kita perlu tanya dokter Suni ini di Sulawesi Utara Bagaimana ini proses vaksinasi Awal-awal itu kan ada banyak juga resistensi masyarakat ya Padahal kalau lihat peta COVID itu sekarang ini Apalagi kalau dia menyebar lewat udara Saya kira vaksinisasi ini menjadi sesuatu yang penting ya Gimana dokter Suni ini? Ya Ya benar Memangnya ada banyak perjalanan di masyarakat Ada semacam resisten Atau semacam utupan Bahkan mereka sampai Ya mungkin dalam termasuknya parnoid Untuk melakukan vaksinasi Apalagi Dalam perawal waktu ini kan ada cerita berita Tentang efek dari masyarakat tersebut Dan akhirnya mereka membuat pemerintah menjadi lebih lebih takut dan dihubungkan Untuk lakukan masyarakat Dan itu tundas yang sebenarnya dari Tadgas Atau dinas terkait seperti dinas tersebut Untuk penerangkan kepada masyarakat Tentang penting di arah akan vaksinasi tersebut Dan efek samping atau apa yang ditentukan dari vaksinasi tersebut Itu harus dijelaskan Sebenarnya Saya mengamati dalam Susu-susu resulta ya Kan beberapa waktu yang lalu Semacam Kelainan Ataupun efek-efek dari Vaksinasi tersebut Dibikas proteksi sampai Saya membuangkan Vaksinasi AstraZeneca pada saat itu dengan bikin dulu Tidak ada Yang kemudian dalam Pembali kemudian Itu surat edaran tersebut dicaput Dan vaksinasi AstraZeneca tetap dikabat Iya, dilanjutkan Itu dokter Suni Tapi kemudian ada juga dihentikan lagi Yang batch tertentu itu Yang CTM AV 547 Kalau nggak salah Iya, memang Tapi Tapi Terakhir bahwa Sudah dijelaskan oleh Om Nuskiti bahwa Mereka-mereka yang Ada saat mungkin meninggal Itu tidak 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 Terkait Vaksinasi dari AstraZeneca tersebut Tapi karena sudah berkembang di masyarakat Akhirnya masyarakat tidak Terlanjut mempercayai Memahami Samping yang sangat berat Sehingga Berkaitan tidak takut untuk Kalau Vaksinasi Jadi ini Ini susah untuk pekerjaan Pembing Pekerjaannya agak berat Dari Samping yang Itu Menjelaskan kepada masyarakat Tapi Tapi setelah itu Dokter Suni Setelah itu Situasi sekarang seperti apa ya Khususus terkait dengan Proses vaksinisasi ya Karena kita tahu Suni itu pernah dihentikan Beberapa hari Karena ada Kasus yang tadi itu Nah sekarang gimana ya Kalau Setelah kasus itu gimana Perkembangannya di masyarakat Sulasi Utara ya Sekarang Vaksinasi Ya Sekarang vaksinasi masih Berjalanan Saya berlaku informasi bahwa Ada masih lagi Vaksinasi nombak Jadi Vaksinasi tetap Tetap berjalan Saya ingin saya Berlaku informasi bahwa Sebenarnya ada masyarakat Lansia mereka Sebenarnya Sangat Sangat Membutuhkan Atau sangat Apa namanya Pengen untuk Di Waktunya Tapi karena memang Kuotanya Sampai saat ini Oh gitu Vaksinasi disulit Masih ada Masih agak kurang Tapi kalau berjalan Masih tak berjalan Di presentasinya Sekarang berapa Kalau yang ada Di sekarang ini Untuk vaksin Hal pertama Itu 46,53% Ya Untuk vaksin yang kedua Itu masih dalam Masih di angka 29,25% Ini harinya 100% Yang harus Divaksin Jadi Tantunya Masih di bawah Oke Baik Apakah vaksinasi Benar-benar Satu-satunya cara Untuk kita keluar Dari pandemi ini Kita akan bahas Setelah yang satu ini Tetap bersama kami Selamat menikmati 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 Terima kasih.